Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Anggota DPRD Banjarmasin, daerah pemilihan Banjarmasin Barat mendapat pengaduan dari warga Kelurahan Belitung Selatan mengenai Puskes Desa senang berubah fungsi lantaran menjadi kediaman bidan desa Berubahnya fungsi ini baru diketahui warga ketika hendak dilaksanakannya pemberian vaksinasi Anggota DPRD Banjarmasin, daerah pemilihan Banjarmasin Barat mendapat pengaduan dari warga Kelurahan Belitung Selatan mengenai Puskes Desa senang berubah fungsi lantaran menjadi kediaman bidan desa Berubahnya fungsi ini baru diketahui warga ketika hendak dilaksanakannya pemberian vaksinasi Terpaksa menggunakan rumah warga untuk pemberian vaksinasi tersebut Demikian dipedahkan Ketua RW01 Kelurahan Belitung Selatan Muhammad Taufik Telauan Prima TV, usai menghadiri penyerapan aspirasi di kantor Kecamatan Banjarmasin Barat Jelang tengah hari Minggu 27 Maret 2022 Muhammad Taufik berharap Puskes Desa senang berada di gang keluarga RT8 Kelurahan Belitung Selatan tersebut walaupun jarang digunakan, namun peruntukannya bisa dikembalikan lagi seperti semula Jelang kita pertanyakan kemarin itu apakah ini fungsi daripada kesehatan, apa penginapan, ya kan Kalau untuk Puskes Desa itu berada untuk kesehatan, otomatis kemarin itu yang ditanyakan itu dari masyarakat mau memadakan tempat untuk pelaksanaan vaksin di RT8 itu juga tapi Alhamdulillah bisa terlaksana yang kita bilang jadi kita malunya ini dari masyarakat itu yang ditanyakan kepada kita dari kesehatan itu apalagi dari kelurahan kan kan kenapa ada tempat Puskes Desa kenapa nggak bisa digunakan nah itu jadi otomatis kan jadi pertanyaan di kelurahan jadi kan malu kita gitu peruntukannya apa ya iya kok peruntukannya kan peruntukannya itu kan apakah untuk kesehatan, tempat kesehatan apa untuk perumahan, tempat-tempat tinggal nah itu yang disayangkan sekali menanggapi permasalahan ini anggota DPD Banjarmasin Dedy Sopian berjanji akan meng-cross-check ke lapangan terkait adanya pengaduan perubahan fungsi Puskes Desa tersebut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini pun menegaskan seharusnya intansi terkait lebih memperhatikan kesehatan warga apalagi di masa pandemi COVID-19 ini sehingga sangatlah wajar bila warga menginginkan supaya Puskes Desa tersebut tetap menjadi wadah untuk melayani kesehatan warga mulai dari memeriksakan kesehatan ibu hamil sampai pemberian vaksinasi pertanyaan juga dari masyarakat berlindung selatan terkait dengan fungsi dari Puskes Desa nah mereka mempertanyakan terkait dengan pengunan yang baru itu yang mereka inginkan itu peruntukannya untuk masyarakat untuk vaksin, untuk ibu-ibu hamil, untuk pesando tapi disini informasinya digunakan oleh dinas terkait dalam hal ini tempat tinggal bidang nah ini akan kita proyek nanti di lapangan akan koordinasikan dengan ibu mira perubahan di komisi 4 nah kalau itu bisa nanti kita ubah fungsi kan menjadi untuk pelayanan masyarakat nah ini akan kita laksanakan seperti itu supaya niat